Menghadapi pemilu serentak 2019, Mahkamah Konstitusi telah menyusun seperangkat peraturan MK. Peraturan ini gencar, disosialisasikan, guna meminimalisir terjadinya sengketa pemilu. Tahun 2019, untuk pertama kalinya Indonesia akan menggelar pemilu serentak pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Menghadapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadakan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisian asil pemilihan umum tahun 2019 bagi seluruh partai politik, salah satunya partai perindu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua Bogor. Dalam bimbingan teknis yang berlangsung selama 3 hari, pada 18 hingga 20 Februari 2019, para peserta diberikan pemahaman tentang hak-hak dan langkah-langkah yang bisa dilakukan bila terjadi sengketa pada pemilu 2019 mendatang. Sehingga hak-hak mereka nanti ketika ada sengketa yang bermuara ke MK, mereka tahu bagaimana teknis untuk mempertahankan haknya. Misalnya kalau digugat, kemudian ada hal-hal yang sekiranya menurut anggapan para peserta BIMTEK, termasuk anggota perindu. Ketua Umum Partai Perindu, Hari Tanu Sudibio berharap BIMTEK ini dapat berdampak positif bagi pengurus partai dan calon legislatif dalam menghadapi pemilu serentak pendatang. Tentunya harapan kami, para peserta, memahami dengan baik tentunya hal teknis yang mungkin tidak mereka ketahui saat ini. Sehingga pada saat nanti selesai pemilu, kalau ada hal yang mungkin tidak pas yang mereka tahu harus dilakukan, itu penting sekali. Jadi tentunya ini satu hal yang mengembirakan bagi Partai Perindu, bahwa MK memiliki inisiatif untuk memberikan bimbingan teknis kepada kami semua dan semua partai politik. Mahkamah Konstitusi telah menyusun lima peraturan MK yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Peraturan ini harus dipahami oleh setiap caleg dan partai yang akan ikut kontestasi politik 2019 ini supaya sengketa pemilu bisa diminimalisir. TMA News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!